Hai cofrens, disini kita ada soal tentang luas daerah segi banyak nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini, agar lebih mudah kita pilih nama daerah segi banyak tersebut dan kita akan bagi menjadi dua daerah. Untuk daerah yang pertama adalah yang berbentuk segitiga, yaitu segitiga AEF, dan daerah yang kedua yang berbentuk trapezium, yaitu trapezium BCDA. Sehingga untuk menghitung luasnya, kita perlu ingat, rumus dari luas trapezium dan luas segitiga. Luas trapezium dirumuskan dengan jumlah sisi sejajau kali tinggi dibagi dua. Jumlah sisi sejajau disini adalah sisi atas tambah sisi bawah, dan tingginya adalah tinggi trapezium. Sedangkan, untuk luas segitiga dirumuskan dengan alas kali tinggi segitiga dibagi dua. Selanjutnya, kita lihat apa saja yang diketahui dari soal ya cofrens. Pertama adalah sisi atas, dalam hal ini adalah sisi BC, dengan ukuran 39 cm. Lalu, untuk sisi bawahnya adalah sisi AD, dengan ukuran 56 cm ya cofrens. Sehingga, jika yang kita cari adalah jumlah sisi sejajau, atau sisi atas tambah sisi bawah, dipoleh dari sisi BC tambah sisi AD, yaitu 39 tambah 56, yang hasilnya 95 cm. Dan untuk yang menjadi tinggi trapezium disini adalah dengan ukuran 29 cm. Lalu, kita lihat pada segitiga AEF. Disini yang menjadi alasnya adalah AE, di mana untuk AE dipoleh dari sisi AD kurangi sisi ED. Sisi ADnya 56 cm, sisi EDnya 42 cm. Keduanya kita kurangkan. Ya, betul, hasilnya adalah 14, yang artinya panjang alas atau AEnya adalah 14 cm. Dan yang menjadi tinggi segitiganya adalah EF, dengan ukuran 28 cm. Wah, kita sudah setengah jalan nih cofrens. Tetap fokus ya. Selanjutnya, kita akan menghitung luas daerah segi banyak tersebut. Dengan kata lain, kita akan menghitung luas totalnya, yang dipoleh dari luas bangun pertama tambah luas bangun kedua. Luas bangun yang pertama adalah luas segitiga, dan luas bangun yang kedua adalah trapezium. Sehingga luas totalnya dipoleh dari luas trapezium tambah luas segitiga. Luas trapezium, kita menggunakan humus, jumlah sisi sejajar kali tinggi trapezium dibagi dua. Dan luas segitiga, kita menggunakan humus, alas kali tinggi segitiga dibagi dua. Kita masukkan yang telah kita dapatkan ya cofrens. Pada jumlah sisi sejajar, atau sisi atas tambah sisi bawah, kita kandit dengan 95. Kita kalikan dengan tinggi trapeziumnya, yaitu 29 cm. Lalu, pada luas segitiga, alasnya kita kandit dengan 14 cm, dan tinggi segitiganya kita kandit dengan 28 cm. Lalu kita bagi dengan dua. Untuk 29, dibagi dengan dua. Ya, betul, hasilnya adalah 14,5. Sehingga kita akan menentukan hasil dari 95 x 14,5. Lalu, untuk 28 dibagi dengan dua. Ya, betul, hasilnya adalah 14. Sehingga kita juga akan menentukan hasil dari 14 x 14. Untuk 95 x 14,5. Ya, betul, hasilnya adalah 1377,5. Dan 14 x 14. Ya, betul, hasilnya adalah 196. Keduanya kita jumlahkan. Ya, betul, hasilnya adalah 1573,5. Dan satuannya cm persegi. Wah, kita sudah mendapatkan jawabannya nih, ko, friends. Gimana dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa luas daerah segi banyak tersebut, atau yang kita anggap sebagai luas totalnya adalah 1573,5 cm persegi. Gimana? Mudah, kan? Tetap semangat belajar ya, ko, friends. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.